Ketika mendengar nama skutik, sepeda motor bebek semakin lama semakin menghilang dari jalanan Indonesia. Penggerap utamanya tidak lain adalah segmen sepeda motor matik, mengingat tahun 2022, produsen sepeda motor akan fokus meluncurkan skutik terbaru. Berbeda dengan pabrikan Jepang, Suzuki yang malah menghadirkan moped baru. Motor bebek baru ini adalah versi yang sama sekali baru dari Suzuki Smash V 2022. Jika sepeda motor matik merupakan segmen pasar yang dominan di Indonesia, maka di Thailand atau Vietnam, segmen sepeda motor lainnya tetap diminati, misalnya sepeda motor bebek. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya beberapa lini moped terbaru, bukan hanya Suzuki, tetapi Honda dan Yamaha juga menghadirkan moped terbaru. Pabrikan sepeda motor membuat penyegaran untuk pasar Thailand atau Vietnam. Suzuki Thailand menghadirkan penyegaran di ajang Suzuki Smash V 2022. Tampilan baru telah dihadirkan dalam beberapa pilihan warna, dan grafik baru ini terlihat lebih cerah, lebih keren, dan lebih mencolok. Suzuki Smash V 2022 menawarkan total 4 pilihan warna kepada konsumen. Thunder Smoke tersedia berdasarkan kombinasi abu-abu dan hitam dengan grafik kuning. Sedangkan untuk jantung pacunya, Smash V Next Edition, hampir tidak mendapat perubahan. Motor ini tetap menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya. Mesin tersebut adalah, mesin 4 langkah, 2 katup, SOHC, juga berpendingin udara, dengan kapasitas 113 cc. Dengan begitu, tenaga yang dihasilkan mesin mencapai 9,3 HP pada 8.000 RPM, dan torsi maksimum 91 Newton pada 6.000 RPM. Bicara soal harga Suzuki Smash V Edition 2023 baru di Thailand, harganya mulai sekitar 17 jutaan. Saat ini, Suzuki Smash V Next Edition 2023 hanya tersedia di Thailand. Belum ada konfirmasi resmi apakah motor ini akan dipamerkan di negara lain atau tidak. Terima kasih telah menonton!